saya gula lagi bang ya sudah jadi bang tadi berapa? satu-satu ya oke makasih bang ya sudah mau berbagi ilmu dan buat teman-teman teman-teman, sore ini kita ada di jalan Haji Rais Rahman teman-teman, tempatnya di depan Alfamat nih teman-teman ini teman-teman kita mau cobain nih namanya es jeruk gitu teman bos kue 5000an ini es jeruk seger nih teman-teman 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 kita pesan sama abangnya nih abangnya kesantai eh selamat sore abang ya sore dengan abang siapa abangnya? dengan abang siapa ya? Dino dengan harga apaan nih karena ini ada yang 5000 ada yang 10000 kita pesan yang 100001 yang 500001 bang boleh bang? ya oke ini teman-teman kita bikinnya nih ini alatnya teman-teman ini kalau yang 5000an isinya berapa bang? isinya nggak tentu sih bang soalnya kan airnya beda-beda bang jadi nggak tentu isinya ada yang isinya banyak ada yang isinya dikit bang airnya oh gitu yang penting takarannya pas aja gitu di belasnya udah lama bang nakuni usaha ini bang? baru bang baru? iya baru 3 bulan 3 bulanan? iya sebelumnya usaha apa bang? sebelumnya usaha usaha sound system saya oh gitu sound system berbeda-beda tapi sekarang udah nggak lagi buka usaha ini ya udah dijual alatnya sekarang ya buka usaha ini lah setiap hari buka nih bang? setiap hari buka nih bang? iya iya kadang sampai jam 6 oh gitu sorry iya 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 dimana jadi ya ini ada inspirasinya dari situ dalam 40gr ikan orang uutannya sekarang banyak vitamin C iya iya sebenarnya kita coba jualan ini aja nah setiap ulang kalau mau buka usaha begini dan pkembutan muda berapa sih bang? muda awal ya bang? temukan alatnya apa? gini kemarin ini ini 450 kan kemaren kalau tenta sudah lama total biaya yang harus kita ke modal awalnya berapa nih semuanya kalau memang kita mau buka usaha potongan juga teman-teman di luar nih bingung mau buka usaha apa gitu kan dengan nonton abangnya dia bisa terspirasi itu dengan modal sekian dia bisa buka usaha kira-kira berapa lah kalau kita mau buka usaha kayaknya kalau misalkan mau pakai tenda ya kalau tenda kan sekitar yang berapa ya kemarin sekitar 200-an terus pakai ini sekarang nih sekarang abang mampu ngapiskan berapa kilo jeruk nih masih belum ramai sebang saya baru disini ya kira-kira eh paling satu hari 5 kilo lah ini kasih apa lagi bang air gula air gula mantap kasih air gula lagi bang ya udah jadi bang iya oke tadi berapa satu-satu ya oke makasih bang ya udah mau berbagi ilmu dan buat teman-teman luar sana nih buat di penasini ini kalau jeruknya dari mana nih kalau jeruknya dari Sambal dari Sambal jadi asli jeruk bengkianaknya asli jeruk bengkianaknya oke oke jangan lupa taburin ke jalan hajir salaman depan bukan amalia oke siap-siap oke jangan lupa juga subscribe channelnya anak saya Sagita dan Vikram oke siap-siap selamat menikmati ketika Terima kasih.